Kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarah Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya mereka itulah golongan Allah ketahuilah, buah sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Muja adalah ayat 22 Menurut beberapa ahli tafsir ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarah Ibn Al-Jarah adalah seorang panglima yang cerita kemenangan dan suksesnya menjadi pembicaraan dunia. Ia adalah seorang yang mengesampingkan gemerlapnya dunia yang palsu dan menerjunkan dirinya ke dalam berbagai medan perang mencari mati syahid tetapi selalu saja Allah memberinya hidup. Dia seorang yang kuat yang dapat dipercaya yang pernah dipilih oleh Rasulullah SAW menjadi guru dinajran dan salah seorang di antara 10 orang yang dinyatakan akan mendapatkan surga. Dia adalah seorang panglima yang pernah memohon kepada Allah supaya hari terakhirnya ditentukan di tengah-tengah tentaranya. Allah berkenan mengabulkan permohonannya itu. Itulah garis-garis besar kepribadian Aminul Umma alias kepercayaan umat Islam, Abu Ubaidah bin Al-Jarah penyebar kalimat Allahu Akbar di negeri Syam dan sekitarnya. Ada orang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar bagaimana dengan Ibn Al-Jarah. Rahimahullah, dia seorang yang selalu berwajah cerah baik ahlaknya dan seorang pemalu, jawab Abdullah. Abu Ubaidah bin Jarah adalah keturunan kaum Quraishi dari Bani Al-Harits bin Fir yang lahir pada tahun 583 Masehi yaitu 40 tahun sebelum hijrah. Nama Abu Ubaidah adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarah Al-Firi Al-Quraishi Radialahu Anhu. Ia lebih dikenal dengan Abu Ubaidah dan langsung dinisbatkan ke kakeknya, Al-Jarah. Sementara ibunya adalah Umaymah bin Tiganam. Ia adalah laki-laki yang berperawakan kurus berwajah cekung. Janggutnya tipis, posturnya tinggi bungkuk dan patah gigi serinya. Sejarah tidak mencatat masa-masa mudanya bersama dengan rekan-rekan sebayanya, tetapi sejarah merekam semua langkahnya ketika menuju ke Baitul Arkam, bergabung dengan kelompok orang-orang mu'min yang telah memilih Islam sebagai agamanya, beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, dan menerima Muhammad S.A.W. sebagai Nabi dan Rasulnya. Menurut sejarah, Ibnul Jarah tergolong orang pertama yang menyambut seruan Islam. Ia bersama beberapa orang rekannya, Usman bin Mazun, Ubaidah Ibnul Harits bin Abdul Muttalib, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Salamah bin Abdul Asad, pergi menemui Rasulullah S.A.W. sebelum beliau membuka sekolah dan dakwahnya di Darul Arkam. Beliau menawarkan Islam kepada mereka dan membentangkan apa-apa yang berkenaan dengan agama itu, lalu mereka menerima tawaran itu dengan puas dan ikhlas. Sejak saat itulah, ia dan rekan-rekannya itu menjadi manusia baru, seakan-akan terputus hubungannya dengan manusia lama, yang bergelimang kejahiliahan dalam keyakinan dan penyembahan berhala. Pada waktu kaum Quraishi memaklumkan perang terhadap kelompok orang mukmin yang tiada berdaya dan berdosa, dengan melakukan pengejaran dan penyiksaan di luar abatas kemanusiaan, Rasulullah S.A.W. memberikan izin kepada kelompok itu berhijrah ke Habasyah. Di antara para muhajirin yang menyelamatkan agamanya dari keganasan kaum Quraishi itu, ialah Abu Ubaidah Ibnul Jarah. Meskipun sambutan dan penerimaan Raja Habasyah sangat baik terhadap mereka, mereka diterima dengan hormat dan didekatkan dari majelisnya. Semua kebutuhan dan hajat keluarganya dipenuhi, baik moral maupun material, namun semua itu tidak berarti bagi mereka, daripada kehidupan didekat Rasulullah S.A.W. setiap hari mengikuti pelajaran dan bimbingannya, dalam upaya mempertebal keimanannya. Tidaklah heran, ketika mereka mendengar berita bahwa telah dicapai kesepakatan antara Muhammad dan kaum Quraishi, berita gembira itu membangkitkan semangat mereka, untuk segera pulang kembali ke Mekah tanpa mengecek kebenarannya lagi. Setibanya mereka di sana, mereka malah mendapat penyiksaan yang lebih ganas dari kaum Quraishi, sampai ada di antaranya yang tewas oleh dendam hitam, yang memenuhi lubuk hati musuh terhadap tunas dakwah yang baru merintis itu. Akibat teror ganas kaum Quraishi itu, penduduk kota Mekah hidup dalam ketakutan dan kegelisahan yang tiada terperikan. Ibnul Jarah tak lama tinggal di Mekah, begitu pula rekan-rekannya yang lain. Kaum Quraishi mengetahui bahwa Nabi Muhammad berhasil keluar menembus kepungannya, dan pergi berhijrah ke Yashrib, tempat yang dijadikan model dan landasan bertolaknya Islam dan kaum Muslimin, negara tempat menggembleng para pahlawan, negarawan, alim ulama yang akan dilepaskan ke seluruh penjuru dunia, untuk membimbing dan memimpin umat manusia ke jalan Tuhan yang maha satu, dengan rasa puas dan ikhlas. Jalan antara Mekah dan Yashrib menjadi saksi ketika Ibnul Jarah melepaskan kendali kudanya menggulung bumi dan bersaing dengan angin, mengikuti jejak rekan-rekannya yang sudah mendahuluinya ke Yashrib. Ketika sampai di hadapan Rasulullah S.A.W. di Madinah, ia hampir tidak dikenal lagi karena debu padang pasir yang ditempuh tanpa henti hampir menutupi wajahnya. Setiba di sana, ia disambut baik oleh Rasulullah S.A.W. dan dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'as. Sa'ad bin Mu'as adalah orang yang telah mempersembahkan diri dan harta bendanya di jalan Allah, dan tidak sudi berkompromi dengan kaum Yahudi, sesudah mereka menghianati perjanjian yang sudah mereka tanda tangani bersama Rasulullah S.A.W. S.A.W. sehingga ia terluka parah dalam perang Ahzab. Ia memohon kepada Allah Ta'ala agar jangan dimatikan sebelum matanya puas melihat Yahudi Bani Quraizah dihukum. Ternyata, Allah mengabulkan doanya. Bani Quraizah menolak keputusan Rasulullah S.A.W. dan minta diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'as, bekas sekutu mereka. Akhirnya, Rasulullah S.A.W. meminta supaya Sa'ad memberikan keputusannya. Diputuskanlah oleh Sa'ad, semua laki-laki Bani Quraizah dibunuh, kaum wanita dan anak-anaknya ditawan, dan harta bendanya dirampas. Rasulullah S.A.W. berkomentar atas keputusan saat itu, Engkau telah memberikan keputusan dengan hukum Allah dari atas langit yang ketujuh. Sejak menginjakan kakinya di Yasrib, sejak itu pulalah Abu, Ubaidah menganggap bumi itu sebagai tanah air agama dan dirinya yang harus dipertahankan mati-matian. Ia melakukan tugas kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hal ini terlihat dari tidak pernah absennya di semua peperangan bersama dengan Rasulullah S.A.W. Dalam perang badar, ia selaku tentara, harus senantiasa patuh kepada perintah panglimanya. Sebagai seorang mu'min, ia mempunyai pandangan, sikap dan garis tegas, yaitu bahwa semua yang berperang di bawah Panji Rasulullah S.A.W. yang mengucapkan kalimat Tauhid, mereka adalah saudara, keluarga dan kawan-kawan, meskipun berbeda asal-usul, warna kulit dan darahnya. Semua yang berperang di bawah bendera Quraisy atau sekutu mereka, mereka adalah musuh akidah dan lawan dirinya, meskipun mereka keluarga terdekatnya. Dengan logika dan pemahaman seperti itu terhadap akidah dan agamanya, dan perannya sebagai seorang mu'min, maka ketika ia melihat ayahnya ikut menghunus pedang di tengah-tengah pasukan kaum musyrikin, membunuh saudara-saudaranya sesama mu'min, majulah ia menghampirinya, tetapi ayahnya menghindarinya. Walaupun demikian, ia mengejarnya dan memberikan pukulan yang mematikan. Ayahnya Abdullah bin Jara adalah kafir, menyekutukan Tuhannya dengan yang lain, kafir terhadap Tuhan yang menciptakannya, ia mengangkat senjata hendak menumpas agama Tuhannya dan para pendukung agama tersebut. Oleh karena itu, ia adalah musuh Allah. Dalam perang Uhud, ketika peperangan itu sudah mencapai puncaknya, di mana pihak musuh sudah berhasil mengepung ketat Rasulullah S.A.W., dan menjadikan beliau sebagai sasaran tunggal anak panah dan senjata lainnya. Abu, Ubaidah dan beberapa orang rekannya menghunus pedangnya untuk melindungi Rasulullah S.A.W. dari serangan ganas musuh, sehingga darah mengucur dari wajah beliau, dan beliau mengusapnya dengan tangan kanannya seraya mengucapkan, bagaimana suatu kaum akan menang sedangkan mereka membiarkan Nabi yang menentunya kepada Tuhannya lerluka wajahnya. Abu Bakar Asyidik Radialahu, Anhu melukiskan peran yang dimainkan Abu, Ubaidah dalam perang Uhud itu. Pada waktu itu, Rasulullah S.A.W. terkena dua kali bidikan anak panah pada tulang pipinya, lalu aku segera pergi menghampirinya. Ternyata dari sebelah timur ada orang lain yang mendahului ku, menghampirinya dengan cepat pula. Aku berkata, Ya Allah, jadikanlah hal itu sebagai kepatuhan kepadamu. Sesudah itu, sampailah aku di dekat Rasulullah. Aku melihat Abu, Ubaidah sudah sampai terlebih dahulu, lalu ia berkata, Ya Abu Bakar, aku mohon kau membiarkan aku melepaskan panah itu dari wajah Rasulullah. Aku membiarkan Abu, Ubaidah melepaskan mata anak panah itu dengan gigi depannya, dan ia berhasil mencabutnya, tetapi ia terjatuh ke tanah dan giginya pun patah. Selanjutnya, ia mencabut mata anak panah yang kedua hingga gigi depannya yang satunya patah juga. Sejak itu, Abu, Ubaidah ompong gigi depannya. Dalam perang Zatus Salahasil, Rasulullah S.A.W. menugaskannya memimpin pasukan para sahabatnya, di antaranya Abu Bakar dan Umar sebagai bala bantuan untuk Amru bin As. Setibanya pasukan itu, Amru berkata kepadanya, Ya Abu, Ubaidah, kau didatangkan sebagai bala bantuan untuk pasukanku. Abu, Ubaidah menjawab, Tidak, aku dengan pasukanku dan kamu dengan pasukanmu, masing-masing memimpin pasukannya. Amru bin As menolak adanya banyak pemimpin, Ia tetap menganggap pasukan Abu, Ubaidah yang baru datang itu harus ada di bawah pimpinannya sebagai bala bantuan. Abu, Ubaidah berkata, Ya Amru, Rasulullah S.A.W. melarangku, kalian berdua jangan berselisih. Apabila engkau membangkang kepadaku, biarlah aku yang patuh kepadamu. Alangkah indahnya kata-kata dan sikapnya itu. Demikianlah, Islam berhasil menciptakan manusia model, insan kamil yang diasuh Tuhannya, ruh dan kalbunya dimumikan dari sifat-sifat kebumian dan keremehan manusiawi. Alangkah jujurnya kata-kata itu dalam nilai kejantanan seseorang, kalau kau membangkang kepadaku, biarlah aku yang patuh kepadamu. Pada saat kepentingan jamaah kaum muslimin dan agama Islam menuntut persatuan dan kekompakan. Pada suatu waktu, datanglah perutusan dari Najran kepada Nabi S.A.W. meminta supaya bersama mereka dikirimkan seorang agama, mengajarkan hukum-hukum syariat kepada mereka, dan merangkap sebagai penengah atau hakim apabila terjadi perselisihan antara mereka. Rasulullah S.A.W. berjanji kepada mereka, nanti malam, kalian datang kembali, aku akan mengirimkan bersama kalian seorang yang terpercaya. Umar Ibnul Qatab bercerita tentang hal itu, aku belum pernah ingin mendapatkan pangkat lebih dari itu pada waktu itu, mudah-mudahan akulah orang yang dimaksudkan Rasulullah S.A.W. itu, aku pergi menantikan waktu suhur. Sesudah Rasulullah S.A.W. selesai salat suhur, beliau menoleh ke kanan dan ke kiri seperti ada yang dicari. Aku menjulurkan kepalaku supaya beliau melihatku, tetapi beliau masih saja mencari hingga beliau melihat Abu, Ubaidah Ibnul Jarrah, lalu beliau berseru, kau pergi bersama mereka dan putuskan sengketa yang terjadi antara mereka dengan sebenar-benarnya. Demikian keterangan yang jujur dari Umar Ibnul Qatab, Rasulullah S.A.W. bersabda, tiap-tiap umat memiliki orang kepercayaan dan kepercayaan umat ini adalah Abu, Ubaidah Ibnul Jarrah. Tepat sekali sabda Rasulullah S.A.W. itu, Ibnul Jarrah adalah seorang kepercayaan dalam akhlaknya, tidak seorang muslim pun merasa dirugikan olehnya. Ia kepercayaan dalam agamanya, ia berusaha keras menggalakkan dakwah secara merata. Ia kepercayaan dalam memelihara batas-batas negara, sehingga semua pihak menghargai kewibawaan dan kekuasaannya. Bagaimana tidak demikian, dia adalah salah seorang dari sepuluh orang pertama yang masuk Islam, dan salah seorang dari sepuluh orang yang dinyatakan akan mendapatkan surga. Sesudah Rasulullah S.A.W. wafat, banyak orang yang datang hendak membayat Abu, Ubaidah menjadi halifah, tetapi ia menjawab, apakah kalian datang kepadaku sedangkan di tengah-tengah umat ini masih ada orang yang ketiga. Yang ia maksudkan adalah Abu Bakar Asyidik, sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah S.A.W. kepada Abu Bakar di Guwahira, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah beserta kita. Quran Surat Ettaubah ayat 40 Pada waktu itu, Umar Ibn Khattab radiyallahu, anhu termasuk salah seorang yang datang kepadanya, seraya berkata, ulurkan tanganmu, aku akan membayat kau, hai kepercayaan umat, seperti yang dikatakan Rasulullah S.A.W. Abu, Ubaidah, menjawab, belum pernah aku melihat kau tergelincir seperti sekarang sejak engkau Islam. Apakah kau akan membayatku? Sedangkan Asyidik, sahabat kedua Rasulullah S.A.W. di Guwahira, ada di tengah-tengah kita. Rupanya teguran Abu, Ubaidah itu menyadarkan Umar. Ia lalu mengirimkan orang untuk memanggil Abu Bakar di rumah Aisyah, umul mukminin, lalu ketiganya pergi ke Sakifah Bani Saidah. Setibanya di sana, mereka mendapatkan kaum ansor sedang melakukan rapat. Abu Bakar bertanya keheranan, ada apa ini? Mereka menjawab, dari kami diangkat amir dan dari kalian juga diangkat amir. Abu Bakar Asyidik berkata, para amir dari kami dan para wazir atau menteri dari kalian. Sambutnya lagi, aku setuju kalau kalian mengangkat salah seorang di antara dua orang ini, Umar Ibnul Khattab dan Abu, Ubaidah, kepercayaan umat ini. Kedua orang itu menyatakan, tidak mungkin ada seorang pun yang mengungguli kedudukanmu, ya Abu Bakar. Keduanya lalu membayatnya, itulah para pengikut dan sahabat Nabi Muhammad, yang telah mendapatkan gemblengan Al-Quranul Karim, dan mendapatkan rintisan tata cara hidup melalui petunjuk dan pengajarannya. Suatu waktu, Umar Ibnul Khattab radiyallahu, anhuslaku halifah Islam mengangkat Abu, Ubaidah menjadi komandan pasukan kaum muslimin di Syam, menggantikan Khalid bin Walid. Pada waktu itu, Khalid sedang ada di medan perang menggempur musuh-musuh Islam. Ia tidak segera memberitahukan berita pengangkatannya dan pemecatan Khalid itu, sebagai penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasanya. Sesudah Khalid mendengar berita pemecatannya, dan pengangkatan Abu, Ubaidah sebagai penggantinya, maka dalam serah terima jabatan itu, Khalid berkata, kini telah diangkat untuk memimpin kalian kepercayaan umat ini, Abu, Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu, Ubaidah menyambut perkataan itu, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Khalid adalah salah satu dari pedang-pedang Allah, ya pemuda idaman. Itulah jabatan kepanglimaan, tetapi tidak menyombongkan mereka. Itulah kepangkatan dan jabatan tinggi dunia, namun mereka tidak lupa daratan karena risalah atau misi mereka terbatas dan tugas mereka jelas. Seperti yang dikatakan Rabbi bin Amir, Allah telah mengirimkan kami untuk mengeluarkan orang yang dia kehendaki diantara hamba-hambanya, dari mengabdikan diri kepada hambanya kepada pengabdian diri kepada Allah semata. Kalau jabatan dan kepangkatan tidak bisa menggiurkan dan menggugurkan mereka, begitu pula dengan bujuk rayu dunia lainnya. Pada suatu waktu, Umar ibn Khattab mengirim uang kepada Abu Ubaidah sebesar 4.000 dirham dan 400 dinar, lalu ia berpesan kepada pesuruhnya, perhatikan apa yang dilakukannya. Sesudah uang itu dibagi-bagikan, pesuruh itu melaporkan kepada Khalifah Umar. Umar berkata, Alhamdulillah, yang menjadikan dalam kalangan kaum muslimin orang yang melakukan hal itu. Ketika Khalifah Umar datang ke negeri Syam, ia dijemput oleh para perwira militer dan pejabat sipil. Ia bertanya, Mana saudaraku? Mereka bertanya keheranan, Siapa dia? Ya Amiral Mukminin. Ia menjawab, Abu Ubaidah. Mereka menjawab, Ia segera datang. Tak lama, ia datang dengan menunggang seekor unta, lalu ia memberikan salam kepada Khalifah. Khalifah lalu memerintahkan para penyambutnya pulang kembali dan membiarkannya bersama Abu Ubaidah. Keduanya pergi ke rumah Abu Ubaidah. Setiba di sana, Khalifah Umar tidak melihat sesuatu apapun selain pedang dan perisainya. Umar bertanya kagum, Mengapa kau tidak memiliki sesuatu? Abu Ubaidah menjawab, Ya Amiral Mukminin, ini pun akan menghantarkan kita ke tempat peristirahatan kita. Umar tidak melihat perabotan dan perhiasan mewah di rumahnya, karena ia bukan seorang yang senang duduk-duduk di rumah, tetapi seorang lapangan yang selalu memandang jauh kepada apa yang ada di balik kehidupan ini. Adapun orang-orang yang suka bergelimang dalam kesenangan hidup, mereka sudah terperangkap jaringan setan yang sulit untuk membebaskan dirinya. Dia tahu menempuh jalan hidup dunia menuju perumahan kehidupan abadi di akhirat. Kalau demikian watak keras dan kuat Abu, Ubaidah menghadapi kehidupan ini, mendalam pengertiannya menempuh hidup dan menghadapi orang hidup, konsekuen mempertahankan kebenaran, maka dengan sendirinya ia tidak akan sudi berkompromi dengan kebatilan dan bermanis-manis dengan kecurangan, tidak peduli kedudukan dan asal-usul seseorang yang dihadapannya. Pada suatu hari, Jabalah ibn al-Aiham, Raja Ghassan, masuk Islam, sesudah menerima baik surat Rasulullah SAW, yang mengundangnya untuk menganut agama itu. Pada suatu waktu ia berjalan di pasar kota Damascus, tiba-tiba kakinya menginjak kaki musniah, lalu ia langsung menamparkan Jabalah. Musniah lalu digiring kepada Abu Ubaidah untuk diadili. Mereka berkata, Tuan Hakim, orang ini telah menamparkan Raja Jabalah. Dia harus ditampar juga, kata Abu Ubaidah. Apa tidak dibunuh? Tanya mereka. Tidak, tegasnya. Apa tidak dipotong tangannya? Tanya mereka lagi. Tidak, Allah hanya memerintahkah dilakukan Kishash, ditindak sama dengan perbuatannya. Jabalah berkata, Apakah kalian mengira aku mau menjadikan wajahku perumpamaan bagi wajah nenek moyangku? Ia lalu murtad kembali menjadi Kristen, dan pergi menyeberang bersama kaumnya ke negeri Romawi. Negeri Syam hampir seluruhnya ditaklukkan, tinggal beberapa buah benteng musuh yang masih dipertahankan. Ketika pasukan Islam di bawah pimpinan panglimanya, Abu Ubaidah, hendak memulai pertempuran baru untuk merebut benteng-benteng yang masih dipertahankan musuh itu, tiba-tiba terjadi serangan penyakit menular hebat di kalangan pasukan kaum muslimin. Mendengar berita mengerikan itu, Khalifa Umar ingin menyelamatkan Abu Ubaidah dari cengkeraman maut itu, lalu ia menulis surat memerintahkan supaya ia keluar dari negeri itu. Isi surat itu antara lain, salam sejahtera kepadamu. Lain dari itu, aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu, harapanku apabila engkau menerima suratku ini supaya lekas-lekas datang menghadapku. Abu Ubaidah paham maksud Khalifa itu, lalu ia membalasnya, Ya Amiral Mukminin, aku sudah paham maksudmu. Aku ada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin, tidak bermaksud memutamakan keselamatan diri atau memisahkan diri dari mereka, hingga Allah menentukan apa yang dia kehendaki terhadapku dan mereka, dan bebaskanlah aku dari tawaran dan harapanmu itu. Abu Ubaidah rahimahullah wafat karena penyakit menular itu pada tahun 18 Hijriah dalam usia 58 tahun. Khalifa Umar radiyallahu, Anhu berkata, Kalau usia Abu Ubaidah lanjut, aku akan mengangkatnya menjadi penerusku. Kalau Allah bertanya, Atas dasar apa kau mengangkatnya, aku akan menjawab, Aku pernah mendengar Nabimu mengatakan, dia kepercayaan umat ini.